Pemirsa tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Bali telah mengawali tahapan pelaksanaan seleksi dengan tahapan pertama, yakni konsolidasi anggota. Dari lima anggota tim seleksi yang diketuai, Ana Agung Gede Oke Wisnu Murti dan anggota Jerry Sumampo, Putu Gede Area Sumarta Yase Radian Syam dan Iputu Tuni Cakebawalandra. Ketua Pansel yang juga menjadi narasumber untuk sosialisasi Kabupaten Gyanyar, Dr. Dr. Anas, Ana Agung Gede Oke Wisnu Murti MSI, menyampaikan bahwa sosialisasi seleksi ini diselenggarakan mulai dari tanggal 12 sampai 14 April 2023 pada lima tempat, yakni Karangasem, Badung, Buleleng, Tabanan, dan Gyanyar. Dalam sosialisasi yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Gyanyar ini, Wisnu Murti menyatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Bali, baik kepada tokoh masyarakat, kaum perempuan, termasuk kaum difabel, bahwa ada seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2023-2028. Dijelaskan mekanisme seleksi diawali dengan melampirkan berkas lamaran yang dimulai dari 17 April hingga 3 Mei 2023. Dengan adanya lima anggota Bawaslu Provinsi Bali, setidaknya pendaptar minimal 40 orang, dan dari 40 orang calon pendaptar itu, sekurang-kurangnya sebesar 30% adalah kuota perempuan. Yang menambahkan tahapan pemilu sudah berjalan meskipun saat ini sedang adanya proses penggantian anggota Bawaslu, sehingga setelah terpilih nanti, anggota Bawaslu yang baru harus meneruskan tahapan pemilu yang sudah berjalan tersebut. Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar Iwayan Hartawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi sosialisasi karena membuktikan bahwa itu sangat terbuka kepada masyarakat. Sementara itu sosialisasi di daerah lainnya juga sudah berjalan, seperti Kabupaten Karangasem dilakukan oleh Dr. Radian Syam, SHMH, Kabupaten Badung dan Buleleng oleh Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertayase, SHMH, dan Dr. Iputu Tuni Cakrabawalandre, SHMH, dan Kabupaten Tabanan oleh Jerry Sumampau, STH. Bawaslu mengakhiri masa tugasnya pada 23 Juli 2023, sehingga anggota Bawaslu yang terpilih nanti akan melanjutkan tahapan tugas anggota Bawaslu yang sudah purna bakti tersebut. KMB Bali Post melaporkan.